Presiden PKS Partai Kedalan Sejahtera Sohibul Iman memenuhi panggilan Direkturat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sohibul Iman diperiksa terkait laporan Fahri Hamzah terhadap dirinya. Sohibul Iman datang ke Polda Metro Jaya Kamis pagi bersama dengan sejumlah kader PKS dan penasihat hukumnya. Pemeriksaan pertama pada Presiden PKS ini berlangsung selama hampir 30 menit. Sohibul Iman memberikan keterangan yang berkaitan dengan tudingan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Fahri Hamzah. 8 Maret lalu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah melaporkan Presiden PKS Sohibul Iman ke Polda Metro Jaya. Fahri melaporkan Sohibul atas tuduhan penyebaran fitnah dan pencemaran nama baik terkait pemecatan dirinya dari PKS.